Terhitung 22 hari sebelum pemilihan umum atau pemilu tahun 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Buleleng secara serentak melantik 2.275 orang pengawas tempat pengumutan suara atau PTPS se-Kabupaten Buleleng. Mereka akan disebar ke 7 lokasi. Ketua Bawaslu Kabupaten Buleleng, Kadek Carna Wirata menyampaikan PTPS yang sudah dilantik nantinya memastikan semua proses pelaksanaan terkhusus di TPS berjalan sesuai perundang-undangan, melakukan pengawasan, panduan, dan tata cara yang harus dilakukan di TPS serta melakukan netralistas. Selain itu, Kadek Carna memastikan bahwa seluruh proses dan tahapan pemungutan serta penghitungan suara pada pemilu 2024 berjalan sesuai aturan yang berlaku. Pengawas TPS dibentuk berdasarkan peraturan undang-undangan. Jadi dibentuk oleh undang-undang kutu tahun 2017, tentunya keunangan dari kawan-kawan pengawas TPS juga diatur di dalam pertentuan peraturan undang-undangan yaitu kawan-kawan pengawas TPS. Nah, hal-hal yang menjadi perhatian kawan-kawan pengawas TPS adalah nanti harus mengawal pergerakan kota suara dan tempat muka suara ke PPS. Nah, jika itu kemudian tidak dilakukan oleh kawan-kawan pengawas TPS, itu bisa berpotensi dimindanakan. Nantinya ribuan petugas PTPS tersebut akan ditempatkan di setiap TPS yang telah disiapkan oleh KPU Buleleng yaitu sebanyak 2.275 TPS yang tersebar di seluruh kecamatan di Buleleng.